Waktu kelahiran Nabi Muhammadus Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam Yaitu pendapat yang masyur Walaupun ada beberapa pendapat lain Tapi pendapat yang masyur Wulidan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Fi Fajri Yaumil Ithanin Di waktu Fajar hari Senin Ada juga riwayat mengatakan Kubailul Fajar Sebelum atau menjelang akan datangnya waktu Fajar Lifnatai asrah layla madad min syahri Rabi'il Awal Yaitu dua belas malam Yang lewat dari bulan Rabi'il Awal Artinya tanggal dua belas Dua belas Rabi'il Awal Ini pendapat yang masyur Fi'amil Fir Yaitu pada tahun gajah Dan pendapat yang masyur Kita sudah sampaikan Bahwa hancurnya tentara bergajah Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bismillahirrahmanirrahim Apakah kamu tidak menyaksikan Bagaimana tindakan yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala lakukan Kepada tentara bergajah yang hendak menghancurkan Ka'bah Dan itu kita sampaikan Tentara bergajah itu Karena dia bawa gajah yang paling besar Yang banyak orang Arab Tidak pernah melihat gajah sebesar itu Untuk merobohkan Ka'bah tujuannya Dan bala tentara itu berangkat dari Yaman Tapi bukan orang Yaman Itu orang Habashah Namanya Abraha Waktu itu Mereka menjajah negeri Yaman Tinggalnya di Son'a Dia maunya ingin Ka'bah Dia bikin tempat ibadah di Son'a Di Yaman Pengennya dia orang Arab Hajinya ke situ Dia bikin bunder Bentuknya dari emas Tapi ternyata ada Kejadian orang Arab Marah buang kotoran di dalamnya Dia malah Melakukan tindakan Akhirnya ingin menghancurkan Ka'bah Sampai sekarang Tempat yang dulu pernah Dibuat Sebagai Penyaing Ka'bah Oleh Abraha Sekarang itu tempat Enggak ada yang mau tinggalin Jadi Tempat Sampah Nanti kalau ke Son'a Ke Yaman Itu ada tempatnya itu Yang dulu Abraha pernah bikin Sekarang orang pada Buang sampah disitu Hati orang buat tempat tinggalnya Bukankah Usaha mereka itu Sia-sia Belaka Pengen Menghancurkan sesuatu yang dimuriakan Sama Allah Gak bisa Sia-sia Dan Allah SWT Mengirim Burung Sentaranya berupa burung Ababil Yang datangnya berbondong-bondong Agak berhenti Burung itu membawa Batu Yang berapi Ada juga yang mengatakan Batu dari neraka jahenam Yang mana burung-burung itu Keluarnya dari dalam laut Paruhnya megang batu Dua kakinya megang batu Begitu kena Batu Itu hancur badannya Orang yang kena batu itu Seperti mereka itu Daun-daun yang dimakan Lalat Itu daun yang dimakan Lalat Gak berbentuk Hancur Dan Kecuali Gajah yang besar itu Gajah yang besar itu Tidak terkena batu itu Karena gajah itu Lebih taat kepada Allah Dibanding Pelatihnya Dibanding yang bawa dia Nah ini ada kalimat La taatali makhlukin Fi maksiyatil Khaliq Itu mesti kita jadikan prinsip Tidak boleh Taat kepada makhluk Kalau itu Bertentangan dengan Aturan Allah Subhanahu wa ta'ala Nanti kerja sama orang Terus orang itu Suruh minum khamar Jangan mau Nanti kalau gak minum khamar Anda berhentiin Ya berhentiin aja Yang penting kita tetap Jadi hambanya Allah Dapat rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala Ini Masalah keimanan Kadang-kadang orang Kalau kurang-kurang imannya Dengikutin Mau majikan Kurang yakin Dia Sama Allah Siapa yang hidupkan kita Siapa yang wafatkan kita Yang jadi masalah besar itu Kepada siapa Kita kembali Kita ini semua Bakal kembali ke Allah Gimana kalau dalam perkara Kita lebih memilih makhluk Dibanding Allah Ini jangan kalah Menggajah yang dibawa sama Abraham Itu gajah udah terhati Gajah itu gak punya akal Ya kan Manusia dikasih akal Gajah kan gak Tapi itu gajah Lebih takut sama Allah Begitu depan Ka'bah Suruh ngancurin Gak mau Sampai ditarik-tarik Buntutnya sama prajurit Abraham Gak mau Maka gajah itu Dinamakan dengan Mahmud Namanya siapa ya Mahmud Artinya Terpuji Mahmud itu artinya Terpuji Ya salam Bilang biasa Amin Ya salam Terpuji M padsim Belinda Amin Yes Lestiri Mali